Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dahulu, lingkungan bangsa Romawi dipenuhi dengan para budak dan jumlah orang bebas dan budak hampir sama banyaknya Kehidupan seorang budak Romawi dapat sangat bervariasi berdasarkan tugas yang diberikan dan apa yang dilakukan oleh majikan mereka Seorang budak bisa menjadi gladiator, pekerja tambang, pelacur, manajer, atau pembuat tembikar Hampir setiap pekerjaan Romawi dapat dilakukan oleh budak Apakah mereka juga memiliki hak dan dibayar? Kehidupan seorang budak Romawi bukanlah kehidupan yang ideal tetapi terkadang bisa lebih nyaman dari yang diharapkan Meski demikian, tidak pernah ada jeminan bahwa seorang budak dapat memiliki kehidupan yang baik Kehidupan budak biasanya akan tidur di atas tumpukan jerami dengan selimut di atasnya baik di dapur, lorong, atau loteng Tentu saja, budak perempuan yang cantik menawan harus tunduk pada hasrat seksual tuannya Kadang-kadang, para nyonya akan membuat hidup budak perempuannya menjadi sangat sulit hanya karena mereka curiga budak ini tidur dengan suaminya Juvenal penyair satir bercerita tentang seorang budak perempuan yang bernama Pescas yang sering dipukuli majikannya Ini disebabkan karena majikannya mengira ia melayani kebutuhan seksual suaminya Seorang budak tidak bisa melakukan apa-apa selain menggumamkan beberapa kata seperti mencuri makanan, menyebarkan berita palsu, dan hal-hal kecil serupa Apakah seorang budak memiliki hak dalam hukum? Hak-hak hukum tidak berarti apa-apa dalam kehidupan seorang budak Romawi Mereka bahkan tidak memiliki hak hukum untuk menikah Meski dapat membangun keluarga tuannya bisa memisahkan pasangan itu atau menjualnya jika mereka mau Anak-anak yang lahir dari pernikahan budak adalah milik tuannya Mereka dapat dipisahkan dari orang tua mereka dan dijual kembali oleh sang majikannya Pada abad kelima masehi Kode hukum Theodosius menetapkan Jika budak dipisahkan dari keluarganya mereka harus dipersatukan kembali dan ditempatkan dengan satu pemilik Para budak juga dapat diangkat ke posisi tinggi seperti manajer, jurusita, penagi hutang, kapten kapal dagang, dan profesi lainnya Mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih mandiri tetapi bukan berarti mereka bisa bebas dari hukuman berat Pekerjaan para budak Bangsa Romawi mempekerjakan para budaknya untuk mengelola urusan majikannya sebagai manajer, jurusita, penagi hutang, atau kapten kapal dagang Mengapa orang Romawi mempekerjakan budak untuk posisi tersebut? Alasannya adalah karena majikan dapat menghukum budak dengan keras jika tidak jujur atau tidak kompeten karena hal ini tidak dapat mereka lakukan terhadap warga negara Seorang budak Yunani yang memenuhi syarat dapat dengan mudah menjadi seorang dokter atau guru Orang Yunani memiliki reputasi yang sangat baik dalam dua posisi ini dan orang Romawi sangat mempercayai mereka Budak juga bisa bekerja sebagai pembuat tembikar, pelukis, atau pengrajin lainnya Bagi perempuan prostitusi juga merupakan pekerjaan biasa Pelacur biasanya hidup dalam kondisi mimpi buruk Mereka mulai bekerja sebelum pubertas dan menjadi sasaran segala macam pelecehan verbal dan fisik Mungkin sebagian besar pelacur berharap salah satu klien yang kaya akan jatuh cinta padanya dan membebaskan mereka Meskipun tampaknya pahit, beberapa pekerjaan bahkan lebih buruk Kehidupan seorang budak Romawi paling buruk jika mereka berakhir di pertanian, pertambangan, atau penggalian Budak pertanian biasanya tidur dengan lantai di penjara dan benar-benar bekerja sampai mati Pelinius tua yang memiliki lebih dari 4.000 budak pertanian bangga dengan fakta bahwa ia tidak mengikir para budaknya Karena alasan ini, mayoritas pemberontakan dilakukan oleh para budak pertanian Pemberontakan paling besar dan terkenal dilakukan oleh Spartacus dari tahun 73 hingga sampai 71 sebelum masehi Jumlah pasukan pemberontaknya sekitar di antara 70.000 hingga 120.000 budak Budak pertambangan memiliki kondisi hidup dan kerja yang sangat buruk sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk memberontak Beberapa budak adalah milik negara Mereka melakukan tugas-tugas seperti memperbaiki jalan memilih arah saluran air dan bongkar muat kargo di pelabuhan Sebagian besar budak ini juga tidur di rantai Hukuman untuk budak Seorang tuan bisa membunuh budaknya tanpa pengadilan Mereka bahkan memiliki tim penyaliban yang memiliki semua peralatan seperti papan, tali, rantai, paku, dan kebutuhan lainnya Untuk tim cambuk bertugas menelanjani budak Dan mencambuknya sampai berdarah Kemudian memakunya di kayu salib Mereka akan mematahkan kaki budak Sehingga ia merasakan sakit yang sangat akut sepanjang waktu ketika mencoba untuk berdiri Kehidupan seorang budak romawi dalam situasi seperti itu Bisa berakhir setelah paling lama 48 jam Tubuh itu ditinggalkan untuk burung nasar dan anjing Untuk sementara waktu Sebagai peringatan bagi budak lainnya Dibakar hidup-hidup dan diberi makan singa Bukanlah kematian yang menyiksa Kehidupan seorang budak dapat bervariasi dalam hal kesengsaraan Dan berakhir dengan sangat menyakitkan Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!